jadi keren kita akan memodifikasi CPU ini dengan memakai akrilik biar tampilannya seperti CPU gaming kita buka dulu casingnya kita garis dulu jadi kita potong dulu untuk ini yang kita ketuk kita potong memakai cutter tapi kalau memotong akrilik bukan bagian tajam yang kita pakai teman-teman kalau perhatikan isi cutter di ujung sini dia kayak ada retak coakan nah ini sebenarnya mata potong untuk akrilik jadi kita nanti makanya gini potong dulu kita garis dulu suaranya seperti memotong kaca satu sisi saja nanti kita tinggal tekuk nanti dia bakal terpotong ya ini sudah saya potong akriliknya sudah secuai ukuran kita sekarang tinggal bikin tekukannya seperti ini untuk bagian belakang CPU kita ya ini sudah kita tekuk ya kita coba oke untuk disini kita skrup ini juga kita skrup kemudian belakang juga kemudian untuk fan nya disini nanti kita juga bikin skrup ya ini sudah saya lubangi juga kita sekarang pasang kipasnya dulu selamat menikmati oke jadi keren oke thank you selamat mencoba jika ada pertanyaan silahkan komen jangan lupa like dan subscribe see you selamat menikmati selamat menikmati